Baik, kita kembali pada mata kuliah elektronika telekomunikasi Dan kali ini kita akan membahas tentang resonator pada gelombang mikro atau microwave Resonator pada gelombang mikro ini sebenarnya banyak kegunaannya Dan dalam beberapa aplikasinya itu digunakan untuk membuat filter Atau pada aplikasi filter, oscilator, frekuensimeter, ataupun amplifier Dan resonator ini memanfaatkan karakteristik dari gabungan komponen Seperti kapasitor dan juga induktor ataupun beberapa komponen atau rangkaian Sebanding dengannya dalam menyimpan energi dalam bentuk listrik dan juga dalam bentuk magnet Rangkaian resonan seri dan paralel kita akan melihat pertama Rangkaian resonan seri dia menggunakan lum sirkuit terlebih dahulu Jadi disitu ada resistor, induktor, dan kapasitor Untuk rangkaian resonan ini menariknya bahwa impedansi masukan dari rangkaian resonator ini Yang ini Itu memiliki nilai Zin yang berbeda untuk frekuensi yang berbeda Nah dan frekuensi resonansi terjadi pada saat omega sama dengan omega 0 disini Maka dalam kasus rangkaian resonansi seri nilainya akan sebanding dengan R Sedangkan di luar itu dia akan semakin meningkat Jadi impedansinya akan semakin tinggi disini Pada saat dia tidak terjadi resonansi Kenapa demikian misalnya untuk frekuensi rendah Misalnya untuk frekuensi DC Maka kapasitor itu akan bertindak sebagai open circuit Yang artinya open circuit itu tidak ada arus yang melewat Atau resistansinya menjadi sangat besar disini Nah kebalikannya pada keadaan tunak Induktor yang akan menjadi open circuit Sehingga disini pun resistansinya menjadi sangat besar Pada keadaan resonan Yaitu keadaan saat induktor Itu menyimpan energi medan magnet yang sama dengan Atau sebanding dengan kapasitor saat menyimpan energi listrik Disini menyebabkan Seolah-olah gabungan antara L dan C seri ini Dia menjadi short circuit Sehingga besarnya Hambatan atau impedansi di rangkaian resonator itu Hanya dipengaluhi oleh R nya saja disini Kalau kita lihat atau analisis dari Z ini Maka rangkaian resonansi seri memiliki impedansi masukan Penjumlahan antara ketiga rangkaian tersebut R, L dan juga C Dan memiliki daya kompleks yang dihantarkan oleh resonator Besarnya adalah setengah V I konjugate Atau kita bisa menuliskan yang di bagian bawah ini Setengah I kuadrat dari Z ini Daya yang diserap oleh resistor Itu besarnya adalah setengah I kuadrat Jadi setengah dari arus yang lewat Sedangkan rata energi magnet yang disimpan oleh induktor Itu besarnya adalah seperempat I kuadrat L Dan rata energi listrik yang disimpan kapasitor Besarnya adalah seperempat V C kuadrat C Jadi ditentukan oleh besarnya tegangan kapasitor tersebut Atau seperempat I kuadrat 1 per omega kuadrat C Sehingga daya kompleks atau total daya kompleks yang terjadi adalah P in sama dengan P yang diserap oleh resistor Dan penjumlahan daya yang disimpan oleh induktor dan juga kapasitor Kita bisa menuliskan impedansi masukan menjadi Z in sama dengan 2 Dikali P in dibagi I kuadrat Karena setengah I kuadrat Atau menggunakan P in yang ini Resonansi terjadi ketika relata energi magnet dan listrik yang disimpan sebanding Atau Wm sama dengan We Maka dari persamaan ini kita dapatkan Pada saat terjadi resonansi Z in akan sebanding dengan R Yaitu hanya dipengaruhi oleh resistornya saja Frekuensi resonansi Kalau kita masukkan antara kapasitor dengan induktor Pada saat energi mereka sama Wm sama dengan We Maka didapatkan omega 0 akan sama dengan 1 per akar LC Nah parameter lain yang sangat penting pada rangkaian resonansi Adalah yang dinamakan dengan faktor kualitas Atau Q Yaitu adalah omega Dikalikan relata energi yang disimpan Dibagi dengan energi hilang per detiknya Jadi antara energi yang disimpan oleh induktor dan kapasitor Dibagi dengan energi yang diserap oleh resistor Dari sini kita bisa melihat bahwa Q itu berbanding terbalik dengan resistornya Daya yang diserap oleh resistor Sehingga loss rendah menandakan faktor Q yang tinggi Semakin P lossnya rendah Di sini maka semakin tinggi Qnya Tapi kalau kita menghubungkannya Resonator ini dengan jaringan luar Misalnya ada beban Terhadap beban Ataupun transmisi lain Maka akan menyebabkan tambahan loss Kalau resonator itu sendiri Kita tanpa melihat beban dari luar Ataupun jaringan dari luar Maka Qnya itu disebut sebagai unloaded Q Atau Q tanpa beban Atau dituliskan sebagai Q0 Dan besarnya adalah Omega 0 Dikali 2 WM per P loss WM ini karena WM dengan WE itu sama Jadi 2 kalinya Atau Omega 0 L per R Atau 1 per Omega 0 LC Di sini pun kita bisa melihat bahwa Q0 yang tinggi Didapatkan kalau R nya itu nilainya rendah Untuk Omega kuadrat min Omega 0 kuadrat yang cukup kecil Yang artinya bahwa mungkin Di sini tidak terjadi resonansi Tidak terjadi resonansi Namun dia perbedaannya cukup kecil Mendekati resonansi Maka kita bisa menghitung Z ini adalah R ditambah J 2 R Q0 delta Omega per Omega 0 Sedangkan bandwidth rangkaian resonator Selly adalah 1 per Q0 Seperti itu Jadi di sini Bandwidth nya ditulukan oleh faktor Kualitas dari unloaded nya Nah untuk resonator paralel Ini kebalikannya dari resonator Selly Di sini seperti C L dan L nya dipasang paralel Kalau kita lihat bahwa pada frekuensi rendah Kenapa justru dia lebih kecil dari R Karena pada frekuensi rendah misalnya DC Maka kapasitor di sini akan bertindak sebagai short circuit Sorry open circuit Dan induktor akan bertindak sebagai short circuit Pada saat L Ini dalam kasusnya DC L bertindak sebagai short circuit Maka arus ini akan mengalir semua ke bagian sini Tanpa melewati R Yang artinya Z in itu tidak akan memiliki hambatan Atau impedansi nya akan menuju 0 Kebalikannya pada keadaan tunak Hal yang sama pun terjadi Bahwa arus tidak akan melewati R Sehingga Z in lagi-lagi Impedansi masukannya itu mendekati 0 Pada keadaan resonansi dalam kasus paralel Maka C dan L istilahnya adalah saling menghilangkan Atau keduanya akan menjadi open circuit Sehingga pada keadaan resonansi I ini akan Mengalir ke R Di sini Maka Dapat kita lihat pada keadaan resonansi Omega sama dengan Omega 0 Besar yang impedansi masukan adalah R Rangka yang resonansi seri memiliki impedansi masukan Karena paralel Jadi dibalik Z in nya Dan daya kompleksnya Ini sebenarnya setengah V I conjugate itu rumusnya Dan didapatkan setengah V kuadrat Ini agak sedikit berbeda Dikalikan dengan Di sini adalah Satu per Z in nya Atau admittansi nya Nah seperti itu Lalu Nah Sudah Betul Betul Oke Nah sedangkan daya yang diserap oleh R Besarnya adalah Setengah V kuadrat per R Nah ini Dan rata energi listriknya adalah Seperempat V C kuadrat per C Dan rata energi magnet yang disimpan adalah Seperempat V kuadrat Satu per Omega kuadrat Yang jadi agak sedikit berbeda Dengan Di sini Ya kalian bisa lihat Antara PLOS WM Dan juga WE Nah nanti kita akan tahu bahwa Q0 nya pun akan berbeda Daya kompleks dapat dituliskan sebagai PIN Ini sama ya PLOS 2J Omega Omega M WE Dan kita dapatkan ZIN nya adalah Seperti ini Ini sama Yang sama pada rangkaian seri Dan ZIN nya pada saat resonansi Juga besarnya sama R Nah tapi untuk unloaded key nya Atau Q0 Dituliskan sebagai W0 Dikalikan 2 Omega M per P PLOS Dan di sini menjadi R per Omega 0 L Di sini bahwa Q0 Kalau kita mengikuti Q0 yang tinggi Maka R nya pun harus kita tinggikan Atau Omega 0 RC Jadi ini kebalikan dari Kasus yang Seri Untuk Omega sama dengan Omega 0 Ditambah Delta Omega Jadi dia tidak Kita tidak melihat Perbedaan yang Kita hanya melihat perbedaan Frekuensi yang kecil Dari resonansi Tidak berada dalam resonansi Tapi Ada terdapat perbedaan yang kecil Maka ZIN nya akan Sebanding dengan R Per 1 plus 2J Delta Omega RC Atau R plus 1 plus 2J Q0 Delta Omega Per Omega 0 Jadi bagian sini Bagian yang Non Resonansinya Nah seperti itu Karena kalau kita melihat Omega 0 kuadrat Sama dengan 1 per LC Maka ketika R Sama dengan tahinga Di sini menjadi R nya Kita lihat sangat besar Di sini Maka ZIN akan menjadi 1 Dibagi J2C Omega Min Omega 0 Dan bandwidth Untuk rangkaian resonansi Paralel adalah Sama Yaitu 1 per Q0 Nah jadi itu perbedaan Antara Kita menggunakan Seri Ataupun Resonansi Seri Ataupun Resonansi Paralel Sedangkan Kalau kita pasangkan Salah satu resonator Tadi Dengan beban Suatu beban tertentu Jadi entah itu seri Ataupun paralel Maka Di sini Ada lagi Faktor kualitas lain Yaitu yang disebut Sebagai external Q Atau QE Yang besarnya adalah Omega 0 Per RL Untuk rangkaian seri Kalau tadi Dia berupa Rangkaian seri Kalau untuk yang Resonatornya Paralel Maka besarnya adalah RL Per Omega 0 L Jadi ini untuk yang Resonatornya Rangkaian seri Resonator tadi Resonator Resonator Apakah dia seri Ataupun paralel Dia memiliki QE yang Berbeda Lagi-lagi Untuk Resonator Rangkaian paralel Maka QE itu Semakin tinggi QE Maka Semakin tinggi RL Maka QE Semakin tinggi Tapi kalau Rangkaian seri Kebalikannya Semakin Bebannya itu Tinggi QE Malah semakin Rendah Jadi Di sini Kita bisa menentukan Kalau Beban Impedansi Bebannya itu Kecil Maka Sebaiknya Kita pilih Yang paralel Sorry Yang seri Supaya QE Atau kualitasnya Faktor kualitasnya itu Meningkat Atau tinggi Kebalikannya Kalau RL Tinggi Lebih baik Kita pilih Yang paralel Dan Loaded key Atau Q Yang dipasangkan Beban Itu adalah Penjumlahan Jadi 1 per QL Sama dengan 1 per QE Ditambah 1 per Q0 Nah ini adalah Total QL Seperti itu Oke Nah di sini Jadi rangkumannya Perbedaan Antara Resonator seri Dan Resonator paralel Kalian bisa Membandingkan Nilai-nilainya Lalu Resonator Jaro Transmisi Nah sayangnya Pada gelombang Mikro Atau frekuensi Yang Sangat tinggi Elemen Atau rangkaian Dengan Kapasitor Ataupun induktor Tadi Itu tidak dapat Digunakan Jadi kita lebih Menggunakan Komponen Sebanding Ataupun rangkaian Sebanding Misalnya Menggunakan Strip line Ataupun Mikro strip line Atau yang Distribution Element Istilahnya Nah misalnya Kalau kita Menggunakan Strip line Menggunakan N lambda Per 2 Yang dihubungkan Singkat Ini menjadi Resonator Juga Jadi memiliki Impedansi karakterisinya Z0 Yang ini Konstanta propagasi Beta Dan konstanta Ledabannya Adalah Alpha Dia Panjangnya Itu lambda Per 2 Dan kelipatannya Lambda Per 2 Lambda 3 lambda Per 2 2 lambda Dan seterusnya Nah Bentuknya Ini untuk yang N nya Sama dengan 1 Yaitu lambda Per 2 Ini adalah yang Berarti Lambda N sama dengan 2 Dan Seterusnya Nah Kalau kita Lihat Impedansi masukannya Kita bisa tuliskan Z ini Seperti ini Dan menjadi Panjang Seperti ini Nah Ada beberapa Asumsi yang diberikan Yang pertama Kalau kita Asumsikan bahwa Jalurnya itu Bersifat lossless Alpha nya Sama dengan 0 Maka kita dapatkan Nanti Z ini adalah J Z0 Tan Beta L Tapi Umum ya Alpha nya itu Akan sulit untuk Mendapatkan 0 Secara nyata ya Maka kita bisa Menggunakan asumsi bahwa Alpha dikali L nya itu Akan kurang Dari 1 Atau Bukan kurang Dari 1 Alpha dikali L nya itu Jauh lebih kecil Dari 1 Karena L nya sendiri Ini kan Sangat pendek ya Itu hanya Lambda per 2 Dan juga Kelipatannya Dan untuk Gelombang mikro Lambda nya itu Akan sangat Kecil sekali Gelombang mikro Misalnya untuk Anggap aja 3 GHz 3 GHz itu 3 x 10 9 Berarti sekitar 0,1 meter Lambda nya Jadi memang Sangat Kecil Apalagi untuk Frekuensi yang Lebih tinggi lagi 0,1 Itu Berarti 10 cm Dan untuk Omega nya itu Tidak berada Dalam Apa namanya Tidak berada Dalam Resonasi Tapi memiliki Beda yang Sangat kecil Dan kita Asumsikan dia Menggunakan Jalur TEM Transverse Electromagnetic Maka Beta L nya Akan Sama dengan Omega 0 L Dibagi VP Dengan VP Ini adalah Kecepatan Fasad Ditambah dengan Delta Omega L Dibagi dengan VP Karena L nya Adalah Lambda Per 2 Di sini Maka kita Bisa tuliskan Beta L nya Adalah P Plus Delta Omega P Per Omega 0 Dan Tangen nya Karena P itu Adalah Apa namanya Periodik Sorry Tangen itu Periodiknya P Maka kita Bisa tuliskan Tangan Beta L Yang bagian sini Dan juga Bagian yang ini Itu menjadi Delta Omega P Per Omega 0 Sehingga Z ini Gampangnya Bisa dituliskan Sebagai R Ditambah 2 J L Delta Omega Ini Kalau kita Bandingkan Dengan Lam Sirkuit Tadi Jadi R nya Itu ada Z 0 Alpha L Alpha itu Atenuasinya Jadi hubungannya Dengan Atenuasi Karena Memang R ini Dikatakan Sebagai Atenuasi Atau Yang menyebabkan Gaya Hilangan L nya Adalah Z 0 P Per 2 Omega 0 Dan C nya Adalah 1 Per Omega 0 Kuadrat L Untuk Unloaded Key nya Resonator Ini Besarnya Adalah Omega 0 L Per R Atau P Per 2 Alpha L Atau Beta Per 2 Alpha Maka Bisa Kita Lihat Bahwa Key Ini Akan Turun Saat Redaman Alpha Nya Meningkat Atau R nya Juga Meningkat Karena R Sebanding Dengan Alpha Nah Seperti Itu Nah Dan Disini Juga Beta 2 Alpha Atau P Per 2 Alpha L Jadi Kalau Alpha Semakin Tinggi Maka Q Nya Akan Semakin Turun Nah Yang Berikutnya Kita Bisa Menggunakan Jalur Lambda 4 Sama Seperti Tadi Tapi Panjang Itu Hanya Lambda 4 Yang Dihubung Singkat Juga Short Circuit Dengan Cara Lambda 4 Ini Maka Resonator Kita Bisa Melihat Bahwa Impedansi Masukannya Bentuknya Seperti Ini Lagi-lagi Kita Menggunakan Asumsi Bahwa Mungkin Tidak Terjadi Resonasi Tapi Perbedaannya Hanya Kecil Delta Omega Dan Kita Gunakan Jalur TEM Tansus Elektromagnetik Maka Beta L Akan Kita Dapatkan Sedikit Berbeda Yaitu Pi Per 2 Ditambah Pi Delta Omega Per 2 Omega 0 Seperti Ini Sehingga Kot Kotangan Beta L Ini Akan Mendekati Bagian Di sini Lagi-lagi Kotangan Di sini Kotangan Kotangan Ini pun Akan Apa Namanya Kebalikannya Jadi Di sini Ternyanya Plus Menjadi Minus Pi Delta Omega Per 2 Omega 0 Karena Kalau kita Pindah Ke Pi Per 2 Dia Menjadi Negatif Untuk Kotangan Sehingga Z In Bisa Dituliskan Bentuk Yang Atas Kalau Dalam Dalam Lamp Sirkuit Kita Bisa Melihat Dalam Bentuk Yang Bawah Itu 1 Per 1 Per R Ditambah 2 J Delta Omega C Yang Merupakan Impedansi Masukan Rangkaian Resonan R LC Paralel Jadi Kaitannya Kalau Yang Lambda Per Empat Hubung Singkat Itu Seperti R LC Paralel Yang Tadi Sedangkan Untuk Yang N Lambda Per 2 Itu Akan Seperti Di sini Per Alpha L Lagi-lagi Bahwa R Ini Akan Berbanding Terbalik Dengan Alpha Berbeda Dengan Yang N Lambda Per 2 C Sama Dengan P Per 4 Omega 0 Z 0 Dan L Sama Dengan 1 Per Omega 0 Kualitas Dan Faktor Kualitas Atau Unloaded Key Adalah Omega 0 RC Sama Dengan P Per 4 Alpha L Sama Dengan B Per 2 Alpha Yang Ini Bahwa Q Akan Turun Kalau Redaman Alpha Naik Seperti Itu Tapi Kalau kita Melihat Hubungannya Dengan R Karena R Berbanding Terbalik Dengan Alpha Maka Q 0 Ini Akan Mengikuti Nilai R Kalau R Naik Q 0 Naik Tapi Ini Didefinisikan Sebagai Atenuasi Atau Redaman Maka Q 0 Akan Turun Kalau Alpha Meningkat Sama Kasusnya Seperti Pada N Lambda Per 2 Tadi Contoh Berikutnya Kita Juga Bisa Menggunakan Jalur N Lambda Per 2 Tapi Yang Dihubungkan Terbuka Maka Resonator Ini Akan Memiliki Karakteristik Seperti Rangkaian Resonan Paralel Ketika Panjang N Lambda Per 2 Atau Kelipatannya Jadi Lambda Per 2 Dan Kelipatannya Ini Untuk N Sama Dengan 1 Dan Ini Untuk Yang N Sama Si karakteristik Untuk Panjang L Adalah Bentuknya Seperti Ini Dan Untuk Lambda Per 2 Omega Sama Dengan Omega 0 Ini Saat Resonansi Dan Juga Di Sekitar Resonansi Maka Beta L Akan Sama Dengan P Plus P Delta Omega Dibagi Dengan Omega 0 Dan Tan Beta L Sama Dengan Tan Delta Omega P Per Omega Atau Akan Mendekati Karena Ini Nilainya Cukup Kecil Delta Omega Tan Beta L Atau Tan Delta Omega P Per Omega Itu Akan Sama Dengan Delta Omega P Per Omega 0 Ini Kayaknya Omega 0 Ini Omega 0 Sehingga Z In Menjadi Z 0 Per Alpha L Ditambah J Delta Omega P Per Omega 0 Nah Ini Mirip Seperti Yang Ini Mirip Ada Sedikit Angkanya Berbeda Yang Merupakan Impedansi Masukan Rangkaian Resonan LC Paralel Sehingga Komponen Rangkaian Akan Sebanding Dengan Bentuk Seperti Ini R Sama Dengan Z Per Alpha L Jadi Yang Bedanya Disini Ada Angka 2 Karena Ini Untuk Lambda Per 4 Dan Ini Untuk Lambda Per 2 C Sama Dengan P Per 2 Omega 0 Z 0 L Sama Dengan 1 Per Omega 0 Kwadrat C Dan Q 0 Akan Sama Dengan Omega 0 RC Sama Dengan P 2 Alpha L Dan B 2 Alpha Lagi Lagi Q Alpha Atenuasinya 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 Turun Materinya Sekian Sampai Disini Terima Kasih Atas Perhatian